Hai yang masalah yang siang-siangnya yang siang-siangnya yang akan tanyakan dan Danu kan dari depan itu ada semato katanya kan Danu disitu berapa orang gitu kan rapas kebetulan ada orang yang mau masuk ke TKP terus danu ikut turun apa ngikutin orang itu tuh Bapak lihat enggak Oh gitu berarti pasti SMA itu Bapak berapa orang SMA dan itu berapa orang Oh gitu Kayak gitu aja Pak makasih atas waktunya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto di channel YouTube-nya Fredy Sudaryanto Spot masih seputar kasus jalan jagap yang masih hangat-hangatnya dan masih rame-ramenya tentunya hari ini saya sangat berterima kasih telah diterima oleh Bapak Indra Zainal Selaku selaku kades jalan jagap terima kasih hati-hati bapak apa kabar Sama-sama Sudah berang-berang aja nggak apa-apa ya ya ini kita kehormatan buat saya pribadi khususnya bertemu dengan Pak Indra Zainal kita akan bicarakan seputar jalan jagap nih yang lagi rame-ramenya nih kita mau langsung to the point nggak apa-apa ya boleh boleh Sahabat sekalian saya akan coba nanyain sama Pak Indra Zainal mengenai masalah BANPOL Masalah BANPOL ini masih cukup rame nih Nah gimana nih Pak Indra mengenai BANPOL ini Terima kasih Kang Fredy sudah datang jauh-jauh ini ke desa saya Kebetulan sebenarnya hari ini libur tapi barusan saya ngisi dulu tau siah lah di MTS jalan jagap Jadi terima kasih untuk sahabat subscriber Predysport Semoga Kang Fredy sehat selalu Amin 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 Ini pertanyaannya ini dua-dua kali dua kali nih ada orang nanya terus masalah BANPOL ini Kata lagi rame ya Kata lagi rame tapi sebenarnya bukan berarti Jelaskan dulu Kang Fredy bahwa BANPOL ini muncul ketika memang ini sebuah konsekuensi dari pernyataan Danuk Yang menyatakan di channel Pak Suci itu saja ini konsekuensinya dan setelah itu rame diperbincangkan Kemudian turunlah dari pihak Polda untuk memeriksa ini semua Dan saya yakin semuanya sudah beres sudah diperiksa Dan saya sampai per hari ini sebenarnya tidak berani untuk mengungkapkan yang sejelas-jelasnya Karena memang ada kewenangan tersendiri dari pihak kepolisian Kalau masalah BANPOL itu sekali lagi saya bilang memang ada itu saja Jadi BANPOL itu ada? Ya memang ada sudah Nah saya boleh bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Pembes RPA Janyaku Pak Betul Mas Pola Jabar bahwa Beliau mengatakan bahwa dengan tegas tidak ada keterlibatan BANPOL Nah ini bagaimana kira-kira? Saya menghargai pernyataan itu memang tidak ada keterlibatan Maksudnya keterlibatan dalam hal mau menghilangkan barang bukti itu sebenarnya Tapi memang posisinya kalau menurut saya memang ada dan polisi ini artinya lebih fokus ke pengungkapan kasus saja Jadi kalau hal-hal yang seperti itu kan itu sudah di luar Apa ya artinya di luar tanggal 18 ke sini lah Dan itu mungkin dianggap karena gimana ya menurut saya Saya hargai lah Hargai pernyataan itu dan memang saya yakin polisi sekarang fokus ke pengungkapan Itu saja Kang Fredi Jadi intinya memang ada ya? Ada Mungkin nanti yang dibilang bahwa tidak ada keterlibatan dalam penghilangan barang bukti Iya Tapi kalau orangnya sendiri sebenarnya ada Ada itu saja lah sebenarnya Jadi jangan terlalu dipermasalahkan lagi sebenarnya ini nanti Orang kan sudah banyak nih sekarang Kang Fredi Kok ini kayaknya kasusnya ini kemana-mana ini melebar kesana kemari Terus kok ini Kak Des ini kayaknya kok ikut-ikutan terus gitu Padahal saya itu sebenarnya sekali lagi Memang sebenarnya saya ini bukan tahu berarti Oh ini jangan-jangan Kak Des kok tahu melulu nih Jangan dalangnya kan gitu ada yang bilang seperti itu Artinya tahu itu saya tahu karena memang posisinya Saya menampingi pihak penyidik dalam langkah penyelidikan Jadi saya tahu saya tahu hari ini apa yang dilakukan gitu kan Saya juga ikut membantu waktu cari motor NMAC biru Kita kumpulkan juga warga yang mempunyai NMAC biru Waktu ada mobil apansa putih kita juga bantu Itulah buktinya bahwa saya tahu di lapangan itu Penyidik memang betul-betul sudah melakukan segala upaya Jadi jangan ada persangkaan bahwa ini ada kongkalingkong atau apa Nah saya sering muncul ketika ada pernyataan yang agak melebihi sedikit Saya luruskan Saya takut ini akan menjadi bumerang di akhirnya Gitu loh Ya kembali lagi Kita ngobrol lagi sama Pak Indra Jadi memang ada Pak ya Kesimpulannya memang ada itu Karena memang masyarakat kan ter Apa namanya Kalau bilangnya terpengaruh oleh Saya tadi bahwa pernyataan daripada Pak Kombes itu Sehingga kan kalau Karena ini kan pihak-pihak kepolisian ya Jadi sehingga Kepercayaan masyarakat itu di atas 90% Karena kepolisian menyatakan bahwa Tidak ada keterlibat pampol Sehingga mereka berpikir bahwa Pampol yang disebut yang ada di foto itu Yang disinyarin oleh fotonya Yoris Bahwa pampol yang tersebut itu tidak ada Nah sedangkan fotonya ada Nah kan masyarakat jadi bingung juga gitu Pak Nah itu maksudnya Tapi itu yang di foto itu benar Pak Yang disampaikan oleh Yoris Ada emang betul Itu ada Jadi sekali lagi begini Kang Jadi kita Sekali lagi ya saya bilang bahwa Melebar kemana-mana itu Ini adalah konservasi dari pernyataan Ya Harapun sekarang Saya Apresiasi dan Itu menjadi kewenangan dari pihak kepolisian juga Ketika bilang Tidak ada keterlibatan itu Dalam tanda kutip sebenarnya Tanda kutip betul 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 Iya harusnya bisa mencerna dong Betul 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 Itu bahasa-bahasa yang Kayak beginilah Ketika saya ngomong Awal klarifikasi Danu bahwa Tidak ada oknum polisi Betul kan saya bilang Tidak ada oknum polisi disana Betul 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 Bapak klarifikasi Bapak yang pertama itu Tidak ada oknum polisi Betul Tapi yang ada itu sebenarnya Yang Ngajak Danu untuk bersih-bersih Ngajak loh Minta bantuan Bukan Menyuruh Danu bukan Jadi kalau Kalau menyuruh Eh itu Tolong dong Konotasinya lain Konotasinya kan lain Betul betul Ayo Kebetulan karena Danu pada waktu itu ada di Seputaran TKP Begitulah Ya terus sekarang begini Pengacara Pak Yosef Pak Rohman juga bilang Seperti ini harus tetap segala rupa Ya polisi juga lebih tahu Dalam hal ini Apa sih sebenarnya Yang dirusak itu ada Enggak menghalang-halangi Enggak kan tinggal Lihat unsurnya saja Jadi sebenarnya Enggak usah jadi gaduh Rohman kok nuduh-nuduh Begini-gini gitu Sebenarnya jadi Enggak usah jadi gaduh Artinya Ini kan delik murni Ketika 221 itu Delik murni bukan delik aduan Jadi ketika polisi memang sudah Memenuhi unsur Bahwa Danu ini sudah Merusak Ya silahkan itu Kewenangan penyiri Jadi sebenarnya Kan kadang orang itu Ada tahu ya Kewenangannya seperti apa Gitu kan penyidik Terusan unsur pasalnya Seperti apa Ada yang tahu Ada yang enggak Itulah Kang intinya ma Ya mungkin tadi Mungkin sekarang tidak ada Keterlibatan di dalam Membah Mungkin kan Iya orang enggak Sekarang itu kan Bagian dari Apa kelanjutan ya Kalau yang Sebenarnya saya Udah gereget-gereget ya Mau menjelaskan yang sesungguhnya Tapi takut saya overlap Itu aja Maksudnya apa nih Bapak gereget-gereget Bapak gereget itu Iya mau Jadi sesungguhnya di lapangan Seperti apa Yang terjadi Bukan sekarang Yang orang bilang Prasangka Oh begini Jadi saya pengen ketawa Sebelah Jadi malah ada yang bilang Oh ini Pak Kades ini Jangan-jangan Dalangnya nih Kok tahu ya Gimana saya enggak tahu Saya ini kan Kepala desa disini Warga ya Itu warga saya Masyarakat saya Apalagi juga ada Keterikatan keluarga Otomatis saya Diam disana Mendampingi mereka Takut apa yang mereka butuhkan Begitu Pak Kades ini Jadi sekarang Apa istilahnya Minimal Kita Jadi paham Bahwa Dari yang kita bilang Rancu tadi ya Karena ada Kenyataan itu Sekarang kita jadi paham Maksud daripada Apa Yang tadi disampaikan adalah Apa namanya Menghilangkan barat bukti Dan Banpolnya sendiri memang ada Seperti itu Itu Yaudah lah Nggak usah bahas itulah Artinya Piarin lah Nanti juga Begini Kebenaran akan segera terungkap Itu aja Saya yakin Jadi Baik belum tentu benar Benar Belum tentu Akan dilihat Baik Artinya begini Ketika kita Melakukan kebenaran Belum tentu dilihat orang itu Itu Baik gitu loh Kebenaran Kita melakukan kebenaran itu Itulah intinya Jadi Sabarlah Insya Allah Saya yakin penyidiknya sudah mengantongi Ya Saya juga ini Pak Pak Indra Apa Ada Ada Boleh ya sedikit aja Pak Indra Ada sesuatu yang mengkritik di Saya lihat di channelnya Bapak Yang Bapak wawancara dengan Pak Bapak Rahman Hidayat Dan dengan Satu lagi Youtuber Apa Subakijau Ada dua kata yang sama Persis itu yang Bapak sampaikan Itu adalah Bapak gerget Bahwa Bapak Tahu persis yang di lapangan gitu Nah ini Ini kan Jujurannya Ini kan Kalau saya sebagai Masyarakat di luar juga Wah Bapak tahu segalanya Walaupun gitu ya Tapi Bapak tadi sudah disampaikan Bapak Bapak ada sebagai Kepala desa Ada yang Ada yang Ada warga Bapak Gitu ya Kita mengerti Cuman jadi pertanyaan begini Pak Dari ketahuan Bapak ini Apakah Bapak tidak Dijadikan saksi malah Pak Saya pernah dijadikan saksi Oh Nah ini Pertanyaan ini Saya pernah dijadikan saksi Atas pernyataan saksi yang terdahulu Hmm Saya diperiksa langsung oleh Ibu Kapolres Waktu itu Bapak pernah dijadikan saksi Iya Atas pernyataan terdahulu Dari saksi yang terdahulu Hmm Saya dijadikan saksi Karena memang posisinya saya ada di TKP Gitu loh Dari awal Hmm Jadi gini Orang tidak tahu Inapis kapan Selesai beresnya Kan gak tahu Betul Kalau saya kan tahu Makanya ketika Ada di lapangan langsung sana Ketika ada pernyataan juga Danu Bahwa dia dipaksa masuk ke mobil Alphard Sebenarnya Nah itu Bukan dipaksa itu Hmm Artinya mobil Alphard itu sudah beres diidentifikasi Hmm Setelah selesai Jadi sudah beres diidentifikasi Sudah tidak ada lagi Ya Begini Polisi tidak akan memindahkan satu barang bukti Ketika identifikasi belum beres Betul Betul Itu sudah beres diidentifikasi Sebenarnya polemik ini Nah seolah-olah kan seperti saling menyerang ya Kang Nah itu dia Saling menyerang Nah ini saya ada di tengah Artinya Saya tidak mau Fokus Ya jadi kemana-mana Jadi tidak fokus Tapi saya yakin Penyidik sekarang sudah mulai fokus Terus Dan sudah tidak Mendengarkan Hal-hal yang Di luar-luar Sekarang begitu Kenapa Kodano bilang Ini kan munculnya konteknya setelah tanggal 18 Ya 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 Jadi polisi waktu itu fokusnya nanyakannya sebelum ke tanggal 18 untuk mencocokkan dengan Alibi Apalagi Anjas bilang Waktu krusial pembunuhan itu adalah 48 jam Ketika disesuaikan Ada persesuaian Persesuaian kan begitu Iya ya Itu menurut ilmu komunologi juga begitu Jadi intinya Sekali lagi Saya mohon Kepada Subscribe Bang Freddy Juga Untuk lebih sabar Dan Jangan Ada bahasa Kok ini jadi kayak sinetron gitu Nah memang Karena ini sudah lama gitu ya Sudah 3 bulan lebih Jadi Ujungnya memang seperti ini Begitu Dan saya yakin Sampai perhari ini pun Kayaknya Kayaknya ini ya Polisi sudah mengantongi ini Tinggal Ya tinggal nunggu bukti yang lain mungkin Amin amin Gitu Jadi Tapi Kemarin juga Ya maksud saya geregetan itu Geregetan dalam artian begini Saya ingin menjelaskan sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa Gitu loh Bukan berarti geregetan saya tahu sudah tahu pembunuhnya Bukan Bukan geregetan saya berarti seolah-olah tahu saya jadi dalangnya atau apa Bukan Karena saya ingin meluruskan Ada beberapa yang di komentar masyarakat Ah Yang salah ingin meluruskan Jadi saya tidak mau begini loh Pihak ini cenderung membela ke Yoris Pihak ini cenderung membela ke Pak Yoseps Pihak ini cenderung membela ke polisi Tidak Dan banyak Tidak Tidak sedikit Menyangka bahwa ini polisi lamban Apa Bekerjanya Banyak seperti itu Tapi kalau tahu Pekerjaan polisi dengan saya ini dibantu dengan saya Wah Saya aja satu minggu itu sampai jam 1 jam 2 baru pulang Untuk apa Untuk membantu polisi Karena ini wilayah saya Bukan berarti saya ikut-ikutan seperti itu Tapi ini menjadi bagian dari tanggung jawab saya Ini saya kecolongan loh Pak Freddy Kecolongan ketika terjadi pembunahan ini Malu sebenarnya Gitu Tanggung jawab Pagi barat kata Morail Moril Baik Pak Indra Saya mau Pak Kadeh Pak Indra Gak apa-apa santai weh Kan kita obrolan ini Obrolan santai Obrolan santai Sambil ngopi Ngopi tapi ngopi di bersatu Hehehe Oke Sahabat sekalian Demikianlah Pembunahan kita dengan Pak Indra Seputar Batpol yang memang masih Sampai sekarang Ya masih bilang masih Misterius gitu ya Tapi kita sudah jelas Sudah ada Tadi Penerangan dari Pak Indra Pak Indra terima kasih banyak Atas informasinya Ya sama-sama Kang Prady Kalau ada apa-apa tinggal Pihak telepon aja Siap Nanti Nanti juga saya akan ketemukan Kang Prady dengan Pak Rohman Kemudian dengan Pak Mul Kemudian dengan Pak Yosepnya juga Nanti akan saya ketemukan Jadi beginilah Saya tidak mau Nanti Kang Prady juga Kayaknya conong banget Ke Kubu sana Nah jadi sebenarnya tidak ada kubu Yang membuat kubu itu adalah Pemberitaan Pemberitaan Tidak ada kubu Tidak ada kubu Gitu lah Ya Siap Baik Demikian Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe channelnya Pak Indra Channel Subscribe juga channel Kang Prady Sudari Yanto Sport Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih